Pada Rabu 2 Desember 2020 terjadi aksi penembakan mobil pengusaha tekstil oleh seorang pria berinisial LJ di Jalan Penginsi di Kecamatan Banjar Sari, Solo. Penembakan tersebut dilakukan sebanyak 8 kali dan terbilang nekat lantaran istri pelaku berada di dalam mobil. Ini terungkap motif sementara penembakan tersebut. Pelaku diduga nekat beraksi karena masalah bisnis. Pelaku dan korban ternyata masih memiliki hubungan saudara. Istri pelaku merupakan adik dari korban. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Tasolo, Pombas Pol Ade Safri pada Kamis 3 Desember 2020. Mobil yang ditembak LJ adalah milik seorang pengusaha tekstil berinisial I-72 tahun. Lebih lanjut, Ade menerangkan pelaku penembakan ini tidak memiliki riwayat atau catatan kriminal di kepolisian. Saat ini pelaku LJ sudah ditahan di rutan Polres Tasolo untuk proses hukum. Lebih lanjut. Sebelum ditangkap, pelaku sempat akan melarikan diri ke Bekasi. Diberitakan sebelumnya ingin menjadi korban aksi koboy saat hendak pergi mencari makan siang. Digutip dari tribunyus.com, Jumat 4 Desember 2020, aksi penembakan bermula ketika korban keluar dari rumahnya. Saat menuju ke lokasi makan siang, mobil korban dihentikan tersangka berinisial LJ 72 tahun bersama istrinya dan mempersilahkan keduanya masuk karena mereka ingin menumpang. Pelaku bersama istri pun masuk ke mobil korban, kemudian meminta diantar ke sebuah rumah sarang walet yang diduga milik pelaku di jalan mungin Sidi. Sesampainya di lokasi, pelaku dan istri turun dari mobil korban. Setelahnya meminta korban untuk turun dari mobil. Permintaan tersebut ditolak korban. Sopir kemudian melihat kelagak tidak baik dari tersangka setelah penolakan. Sopir kemudian langsung berusaha memutar balik mobil guna menyelamatkan I. Aksi putar balik tersebut malah membuat tersangka marah besar. Dikeluarkanlah pistol yang telah disimpan tersangka di balik celananya. Senjata semi otomatis tersebut diketahui telah berisi peluru tajam berkaliber 22 mm. Tembakan pertama dilepaskan tersangka dan mengenai kaca depan bagian kiri mobil korban. Tembakan tersebut sampai melubangi kaca dan tembus ke jok depan mobil. Namun tembakan itu tidak mengenai siapamun. Pelaku semakin kalah hingga melepaskan 7 tembakan lain dan mengenai beberapa bagian mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!